Pemirsa Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono kembali meninjau Jalan Tol Bocimi yang amblas akibat longsor beberapa waktu lalu. Basuki menyebut pada hari Kamis mendatang, Jalan Tol bisa digunakan satu jalur. Proses pengerjaan perbaikan Jalan Tol Bocimi yang amblas terus dilakukan kementerian PUPR di kilometer 64 Ruas Jigombong, Parung Kuda, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah alat berat dikerahkan agar perbaikan secara temporer ini bisa segera diselesaikan malam ini dan dapat difungsikan Kamis mendatang. Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono menyebut, proses pengerjaan perbaikan Jalan Tol Bocimi ini terkendala suplai material baja akibat libur lebaran. Suplai material hari ini sudah berhenti, mereka sudah libur, nanti baru 6, 3 mungkin, baru mereka bisa mensuplai lagi. Ini termasuk yang untuk memasang sinkpain. Kalau semalam ini selesai, besok pagi yang akan kita tersihkan, dari Kemis sudah bisa satu lajur difungsikan sebagai cadangan pentil kalau ada kemacetan di jalur nasional. Terbaik karena Sukabumi memperkan Bogor, tergantung bahwa polisi yang akan mengaturnya. Perbaikan terus dilakukan agar Jalan Tol bisa difungsikan untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di Jalan Arteri Bogor-Sukabumi saat arus mudik dan balik lebaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINews melaporkan.